Pada kali ini kita akan ngabuburit memantau perlintasan bus di depan gedung DPR RI. Melintas bus Transjakarta, transportasi publik DKI yang beroperasi sejak 1 Februari 2024. Dengan koridor pertama blok M ke kota sepanjang 12,9 km. Melintas bus, apa ini? Bukit netizen Pak Datau. Pada awalnya bus Transjakarta, oh ini melintas Hibah ya, bus Hibah utama mungkin atau Hibah. Perusahaan Hibah. Perusahaan bus Hibah didirikan oleh Bapak Hermawan Singkir sejak tahun 1949. Bus Hijau melintas, Transjakarta juga menyusul. Ini bus Hibah melintas juga. Awalnya Hibah hanya menyediakan bus pariwisata. Transjakarta melintas lagi. Namun seiring perkembangan waktu, bisnis Hibah grup mencakup juga antar sebut karyawan, antar kota antar provinsi, Pemandu muda bandara, rental mobil, hingga logistik. Transjakarta melintas lagi. Kembali menginformasikan soal Transjakarta. Awalnya bus Transjakarta dikelola oleh Badan Pengolahan Transjakarta Belagi. Mayasari Bakti melintas. Kemudian pengolahan bus Transjakarta diserahkan ke Badan Usaha milik daerah. Dengan nama PT Transportasi Jakarta. Melintas lagi. Atau ditingkat Transjakarta. Nah ini, melintas lagi. Double Decker. Dengan nama PT Transportasi Jakarta atau ditingkat Transjakarta. Bus Kuning memasuki pintu tol. Transjakarta melintas lagi. Transjakarta memiliki sekurangnya tujuh jenis bus yang dioperasikan. Antara lain, Articulate Bus, Low Entry Bus, Double Decker. Melintas lagi Transjakarta. Dua sekaligus. Maxi Bus. Disamping ini melintas apa itu namanya bus itu ya. Single Bus, Medium Bus, dan Micro Trans. Itulah tujuh jenis busway Jakarta. Melintas bus Biba Utama. Nah ini melintas bus A Rimbi. POA Rimbi didirikan pada tahun 1969. Markas awalnya di Jalan Daan Mogot. Kilometer 30. Tangerang, Banten. Transjakarta melintas lagi. A Rimbi. A Rimbi awalnya bergerak di penjualan truk. Tiba melintas lagi. Lalu A Rimbi membuka bisnis transportasi bus. Angkutan umum bus penumpang oleh POA Rimbi. Bernaung di bawah PT A Rimbi Jayakung. Dan itu baru dilakukan tahun 90-an. Dengan 800 bus. Trayeknya adalah menghubungkan Jakarta, Bokor, dan Bandung. Melintas lagi Transjakarta. Ini bus Hiba Utama mungkin. Tadi melintas bus Maya Saribakti. PO Maya Saribakti didirikan pada tahun 1960. 1964. Oleh Haji Angkut Mahkut. Melintas lagi Transjakarta. Maya Saribakti awalnya melayani trayek. Di Lilitan Tanjung Priok. PO Maya Saribakti berkembang ketika tahun 1970. Gubernur DKI Jakarta. Melintas lagi Transjakarta. Dapak Alisa Tikin memberikan bantuan kredit pengadaan bus kota kepada beberapa operator. Nah ini melintas bus polisi. Mungkin dari Primop ya. Untuk pengangkutan personil mungkin. Pergeseran pasukan. 86 Standby monitor. Lalu ada hal-hal menonjol. 87 ke Maku. Menurut Nang. Sekarang kanal. Pemgat. Terima kasih telah menonton! Tidak. Temp. 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 selamat menikmati